Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel like me jangan lupa subscribe dan share ya video kali ini saya akan membuat jenis terrelator kalah-alah le minyak ini ada pipa potongan paralon 4-in dan ada tutupnya juga pipa 4-in sudah tutup dan yang ada dratnya ya terus ada sembungan pipa setengah-in lalu sang air dalam ada sambungan vel ada kran angin dan ada sambungan nanti tahu aku pakai atau enggak itu semuanya nah nanti kita lupa nih yaitu yang ada di lingkaran itu nah ini tutupnya sudah saya lupa nih saya sesuaikan dengan pipa yang buat air di aerator eh di ekorium kalau kita pur untuk selang anginnya atau untuk keran angin nantinya kita sesuaikan dengan diametre nya dilupakan ini tuh pipa sambungan setengah ini ya nanti gunakan untuk anginnya dan seperti air lift sebelumnya itu nah itu kita lihat dulu keran anginnya untuk selang angin nantinya ya kira-kira rapat ya jangan sampai ada udara yang keluar dari lem lemannya itu pastikan rapat kita lem bawahnya juga supaya benar-benar rapat kalau perlu dikasih loket dulu supaya menempel berikutnya memasukkan pipa yang buat di akuarium itu pipa air kita gunakan sebelumnya aja dan secukupnya ya nah pipanya sudah diberi sambungan pipa setengah ini tadi yang nantinya menjadi air lift lalu kita masukkan itu yang buat inputnya dari akuarium nanti ini segera saya letakkan di atas ya pipa inputnya supaya nanti tersaring kedalam dari atas ke bawah kita lem dulu menggunakan lem power glue ya atau sejenisnya supaya kuat setelah kering nanti kita lem menggunakan lem pipa selamat menikmati 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 bye-bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati filternya lewat bawah saja kita masukkan tutupnya yang sudah dikasih lem tadi ya pastikan kencang dan benar-benar rapat supaya tidak bocor coba dulu tutup halus buka ya nanti untuk isen dalamnya kita menggunakan icuk cc yang murah, muriah dan juga mudah untuk dibersihkan nanti kita icuknya akan kita gulung ya nah kita masukkan icuknya satu persatu ya ke selah selahnya itu yang di dalam tapi untuk pipa outputnya yang ada selang anginnya ini tadi tidak perlu ditutup nah kita penuhin saja itu selanya kanan dan kiri atas dan bawah juga oke nah itu kelihatan ya bagian tengahnya masih berlubang itu untuk tiba outputnya nanti selanjutnya kita tutup rapat-rapat ya agar tidak dihinggapin lalat hehehe maksudnya agar tidak bocor nantinya ya pastikan kencang lalu untuk bagian alasnya itu nanti kita beri busa ya atau karit dan sejemisnya ya supaya rata kita tadi lupa belum di beri ya terus kita isi airnya dulu ya sampai benar-benar penuh dan juga nanti itu dakaran angin kita buka terus diisi supaya angin yang ada di dalam tapung itu nanti keluar nah itu airnya penuh ya selanjutnya kita masukkan atau kita sambung pipa airnya yang untuk input dan output nantinya nah untuk selang angin itu yang ada di keran angin itu sementara itu buat input angin ya saya tutup kesitu supaya air tidak lupir nah kita sambung halnya ini kita sambung buat inputnya nanti ya yang dari dasar kolam tapi sebaiknya ini jangan digunakan untuk ikan-ikan kecil ya karena seringnya ikan akan tersedot ke dalam nah ini pipa untuk outputnya kita coba ya kita gunakan dulu yang pertama airator yang 40 liter per menit tapi ini sudah di di luarkan ya menjadi 3 capang berarti tidak adalah 40 liter per menit nah itu selang angin buat dari airator ya itu akhirnya akan muncul pokoknya tadi saya masukkan ke selang keran pembuangan anginnya nah kita masukkan dan kita masukkan anginnya ya dan menjadi air lift nanti itu nah itu ada airnya yang turun ke aerator jadi kita kenaikan dulu supaya airnya masuk ke tabung nah itu airnya masih belum penuh ya itu masih ada angin yang terjebak lalu kita buka dulu selang pembuangannya supaya anginnya keluar sambil kita atur dulu supaya angin benar-benar keluar lewat selang dan keran pembuangannya itu ya ya itu ngitung sambil mainan air roh ya nah itu airnya belum turun yang dari pipa outputnya sudah turun sih tapi anginnya masih ada yang terjebak airnya jadi masih kurang deras ya alirannya dan air yang keluar juga belum stabil masih terlalu banyak udaranya nah itu angin yang ada di pipa inputnya masih ada ya kita buang dulu nah ini hasilnya setelah angin yang ada di pipa inputnya hilang itu udah full air ya nah ini lumayan deras ini ya nah lirnya karena masih menggunakan aerator yang agak besar nanti kita akan menggunakan aerator yang 5 watt yang kapasitasnya 5 liter per menit nah selanjutnya kita coba dengan aerator ya ini aerator ACDC ya yang 5 liter per menit kita coba dulu selang dari aerator aku nya dan supaya itu dilipat selang ongungnya supaya airnya tidak lupir kemudian kita naikkan dulu selangnya guna ada airnya agar airnya kembali ke dalam tabung lagi setelah proses pembuangan drag lamp pembuangan anginnya ya itu kita tutup kita coba aja selangnya nah itu hasilnya itu menggunakan aerator yang 5 liter per menit atau yang 5 watt ya yang biasa dipakai terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih kemudian jenis ter aerator menggunakan aerator aku dan aerator yang 5 liter per menit oke terima kasih telah menyaksikan video saya jangan lupa subscribe dan share ya terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh